Hai guys, kita lagi dengan gue Winta di Winspace Hari ini gue mau cerita pengalaman gue island hopping ke 6 pulau di Labuan Bajo Hai guys, hari ini gue rencananya mau island hopping di Labuan Bajo Jadi ini one day trip, gue join open trip karena terakhir itu temen-temen gue telat ngajakin gue Gue udah baru booking open trip sama hotel gue, jadi gue nginep di Merwora Jadi gak available untuk di cancel juga sama Merwora Jadi gue open trip sendiri hari ini dan rencana itu akan ke 6 pulau Jadi ini juga cocok buat lo yang rencananya mau solo trip ke Labuan Bajo Jadi enjoy the journey, hari ini harusnya gue dari jam 6 sampai sore Jadi untuk open trip kali ini gue ambil paket tambahan dari hotel Merwora tempat gue nginep Jadi gue dapet paket open trip island hopping di harga Rp 1.350.000 Dan ternyata Merwora itu ngesap lagi open tripnya karena waktu itu yang jemput gue namanya adalah East Cruise Trip Tapi kalau gue cek ya harganya mirip-mirip aja sih, gak beda jauh Oh iya, sekedar siap pengalaman waktu itu gue dibilangin harus standby jam 6 Tapi drivernya itu ternyata telat setengah jam dong, jadi baru nyampe setengah 7 Dan pas gue komplain, eh dianya malah marah balik sama gue Nah sekarang, yuk ikut gue naik ke kapalnya dan udah banyak orang dan beraneka kapal loh disini Gue dapet kapal New Hope 6 Oh iya, di dalamnya juga tersedia toilet ya guys Nah ini namanya Carlos, tour leader kita, super asik guys orangnya Yaitu New Hope 6 Ya, gak ada nama grup manja, gak ada nama grup manja Pokoknya nama grup kita New Hope 6 ya Jadi selamat berlibur, semoga trip hari ini menyenangkan Stop pertama, Pulau Padar Nah, sekedar informasi guys Jadi Pulau Padar sendiri adalah salah satu dari 3 pulau terbesar di Labuan Bajo Disini tidak ada komodo, cuma tercatat sebagai situs warisan dunia UNESCO Karena wilayahnya ada di Taman Pulau Komodo Dan yang terpenting, disini adalah tempat dimana lo bisa punya foto Bajo must have kayak gue gini Abis denger briefing, yuk kita naik ke atas guys By the way, ini naik ke atas ada sekitar 818 anak tanggal loh Ini view gue pas di awal-awal kita naik tangga Air dan langitnya biru banget guys Gila guys, ini ternyata tough banget medannya Gak sih, gue doang yang manja Tapi ini nge-tracking, walaupun udah ada tangganya Tapi buat gue yang jarang olahraga ini super tough sih Nah, kalau disini adalah spot must have untuk orang-orang yang nyampe di Bajo Yang biasanya lo liat Jadi lautan di kiri dan kanannya ini mesti keliatan biar bagus Stop 2, Pink Beach Pink Beach ini adalah salah satu pantai tujuan juga di Bajo Karena pasirnya yang berwarna pink dan ciamik banget kalau dipake buat jadi spot foto Disini juga lo udah mulai sering liat bule-bule berbikini ya Oh iya, gue saranin kalau lo kesini lo bawa drone atau fotografer yang bisa pake drone deh Soalnya bagus banget Liat deh video gue sama anak-anak Yang ternyata kapalnya mereka lagi barengan waktunya pas gue nyampe sini Nah guys, ini sekarang gue lagi di Pink Beach Jadi kalau lo liat ini di belakang gue Jadi pantai di Pink Beach memiliki pasir berwarna pink dikarenakan forum atau sejenis plankton Yang istimewa dari sini Menurut gue biasa aja ya Buat gue yang suka sama city trip ya Ini di belakang sini Nah ini tuh bederet Ini tuh bederet kayak buat lo makan Jadi ada yang jual indomie, jual teh pucuk Nah harganya sendiri cukup fantastis menurut gue Gue beli mie rebus biasa, Indomie Itu harganya Rp30.000 Plus sama telur Kalau gak pake telur Rp25.000 Terus gue beli teh pucuk itu disini harganya Rp20.000 Jadi cukup harga turis Nah kalau lo ke Bajo, enggak afdel rasanya Kalau lo gak ke The Famous Komodo National Park Dimana lo bisa ketemu sama banyak komodo dragon yang hidup disini Di pulau ini masing-masing grup akan ditemenin sama satu tour leader Dan grup gue di lead sama bapak ini Pulau komodo sendiri juga termasuk ke dalam UNESCO World Heritage ya guys Dan disini lo bisa ketemu sama giant komodo Yang lebih terkenal disebut komodo dragons Yuk kita mulai cari komodonya Nah akhirnya ketemu juga nih komodonya Nih si bapak berani banget lagi moto dari depan Gila gede banget coy Stop 4 Takamakasar Setelah asik liat komodo Sekarang kita dibawa ke next stop yaitu Takamakasar Jadi Takamakasar sendiri adalah kayak spot berupa pulau dangkal dan kecil Tapi cantik banget di tengah lautan Kenapa dinamakan Takamakasar? Karena Taka artinya dangkal dan Makasar sendiri adalah orang yang pertama menemukannya Yaitu orang Bugis Jadi deh dinamain Takamakasar Nah liat deh sekeliling sini Cantik dan jernih banget airnya Disini juga lo bisa mulai snorkeling ya guys Nah gue nyempetin dong foto dulu Next stop Manta Point Nah Manta Point ini mungkin cuman kayak 15 menitan dari Takamakasar Jadi ini adalah spot di tengah lautan Dimana lo bisa nemuin ikan manta alias mantarei dan berenang bareng loh Nah tuh liat Keliatan gak yang hitam-hitam? Itu tuh mantareinya udah keliatan Nah disini lo mesti snorkeling untuk bisa liat mantarei secara jelas Oh iya di kapal East Cruise ini juga lo dipinjemin gear buat snorkeling ya guys Dan ternyata rame juga ya yang snorkeling disini Kita ngabisin kurang lebih sekitar 15 menitan disini Abis capek snorkeling di kapal disediain kopi anget buat ngebalikin stamina Wee nak tenan Final stop kita ke Kanawa Island Gak kayak pulau-pulau sebelumnya Kesan pertama yang gue tangkep pas kita nyampe di Kanawa Island itu sunyi dan damai banget Nah guys jadi ini stop terakhir yaitu Kanawa Island Jadi menurut gue ini lebih tempat yang kayak buat snorkeling ya daripada buat jalan-jalan Karena kalo pulaunya sendiri kayak kurang ada apa-apa juga sih Ini cuman kayak pulau kosong Ada beberapa orang yang jualan cuman gak banyak Terus di ujung sana ada tempat duduk-duduk yang gue kira gratis guys ternyata bayar Disini kalo mau duduk doang lo mesti bayar sekitar 20 ribu Tapi waktunya gak dipatok sih Jadi waktu itu karena gue capek snorkeling dan pengen duduk-duduk aja Jadi gue bayar aja Peaceful dan cantik banget pemandangannya Jadi kalo gue bisa simpulkan untuk plusnya Trik gue kali ini cocok untuk solo travel atau trip sama temen-temen Karena pake speedboat lebih cepet dari pake finisi Cocok untuk menjangkau spot-spot masih baju dalam waktu singkat Dan manajemen di kapal cukup oke dengan kru kapal yang seru Minusnya tour gue kali ini disubsidiri lagi dari Merwara ke East Coast Jemputannya tuh datang telat setengah jam Kemudian driver penjemput gue tidak ramah sama sekali Dan begitulah pengalaman gue di Labuan Bajo So if you enjoy my video don't forget to like, comment, and subscribe to this channel I'll see you in my next video Bye-bye